Intro Penggunaan obat Ivermectin untuk penderita COVID-19 menjadi perbincangan. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Bepom, Penny Lukito memastikan, Ivermectin merupakan obat cacing. Penny menegaskan, penggunaan obat Ivermectin kepada pasien COVID-19 harus melalui uji klinis para ahli. Kecacingan ya, obat cacing, jadi pencernaan obat cacing. Namun, di lapangan dalam pengobatan COVID-19 ini di beberapa negara, dan juga di Indonesia memang tidak ditemukan adanya indikasi ya, bahwa ini membantu dalam penyembuhan. Namun demikian, belum bisa dikategorikan sebagai obat COVID-19 tentunya ya. Kalau kita mengatakan suatu produk adalah obat COVID-19, harus melalui uji klinis. Senada dengan Kepala Bepom, Pakar Biologi Mokuler Universitas Yarsi Ahmad Rusdan Utomo, turut mengomentari pemakaian obat cacing Ivermectin untuk penderita COVID-19. Ahmad menjelaskan, Ivermectin memiliki daya absorbing atau serap yang lemah, karena didesain untuk memperlambat pertumbuhan cacing di pencernaan. Sehingga obat ini tidak biasa diberikan pada parasit yang ada di luar pencernaan. Dosen Biologi Mokuler ini menegaskan, perlu dipastikan penggunaan dosis serta uji klinis dengan menggunakan sampel yang lebih banyak. Ini sebetulnya ada potensi manfaat saya lihat, karena beberapa testimoni juga mengatakan seperti itu, tapi untuk mengklarifikasi bahwa manfaat itu betul-betul karena Ivermectin-nya atau memang karena ada faktor lain. Jadi ini yang mudah-mudahan bisa diklarifikasi dan saya mendorong supaya sebelum dijadikan standar terapi, sebelum dijadikan standar pengobatan terutama untuk pasien dengan gejala berat, Ayo, mari kita lihat uji klinisnya. Sebelumnya saat berkunjung ke Indofarma pada Senin siang, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, Ivermectin bisa mengantisipasi dan menurunkan tingkat penularan COVID-19. Erick menyebutkan, Ivermectin digunakan untuk terapi ringan dan sedar. Ivermectin ini dianggap dalam terapi-terapi ini cukup baik karena ada beberapa jurnal kesehatan sudah mengiklirkan daripada masing. Dan tentu ini kita sedang melakukan uji stabilitas kemarin. Karena itu obat ivermectin yang diproduksi Indofarma ini, pada saat ini kita sudah mulai produksi dan insya Allah dalam kapasitas pekat kita sebulan, ini bisa menjadi solusi juga untuk bagaimana penerapan daripada COVID-19 ini kita bisa tekan secara menyebut. Kementerian BUMN melalui perusahaan farmasinya PT Indofarma TBK akan memproduksi obat terapi COVID-19, Ivermectin. Izin edar obat ini telah dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Bepo. Dengan harga Rp 5.000 hingga Rp 7.000 per tabletnya, Ivermectin akan diproduksi sebanyak 4 juta tablet per bulan. Ukurannya adalah 12 mg per tablet. Tim Liputan, CNN Indonesia